Oke, pemirsa gengil misteri, saat ini saya sedang berada di lokasi TKP kecelakaan kereta api yang berada di Cicalengka. Berikut ini ada beberapa serpihan-serpihan dari kereta api yang kecelakaan kemarin. Bisa dilihat? Oke, kita peranjak ke sini. Di sini terlihat serpihan-serpihan dari kereta api yang sebelumnya kecelakaan. Sangguh sangat sedih ya, kayak rasanya itu kayak masih tersimpan banyak sekali kesedihan-kesedihan dibalik serpihan-serpihan dari kereta api. Kita bisa lihat. Di sini rasanya kayak, saya pribadi merasa kayak masih sedih gitu pas lihat situasi di sini. Di mana di sini merupakan lokasi kejadian dari terjadinya kecelakaan kereta api yang menimpa kereta api lokal dan juga kereta api jurusan Surabaya. Ini agak sedikit susah nafas ya, karena kayak masih merasa sedih. Di mana kita bisa lihat tentunya ada korban-korban yang dinyatakan meninggal dunia. Itu ada empat orang, yaitu yang pertama adalah masinis dari kereta api lokal dan juga asisten masinis. Kemudian ada dari keamanan kereta api dan juga yang keempat adalah pramugara dari kereta api. Oke teman-teman, pengirsa genjir-genjirnya secara ini bisa dilihat di sini rasanya masih sangat sedih. Ini untuk kreorel yang dilalui sebagainya, di mana tempat terjadinya kecelakaan kereta sebelumnya terpilih. Pemirsa genjir misteri, kita lanjut lagi di sini bisa dilihat ada beberapa. Kepingan-kepingan dari kecelakaan sebelumnya. Terlalu sempat tadi saya melihat ada bukti. Coba kita cari apakah masih ada tanda-tanda dari kecelakaan sebelumnya. Ini masih sangat kaget ya teman-teman pemirsa genjir misteri, di mana masih terasa sangat berat dengan adanya kecelakaan. Yang menimpa dua kereta api. Oke baik, jadi ini ada sebuah bukti. Sepertinya seperti darah. Itu, kita belum tahu ini darah. Mungkin darah dari korban atau yang menipas kemarin. Ini merinding ya guys. Ini merinding banget. Cuman maaf. Di rel kereta ini terjadinya kecelakaan yang sangat tragis dan misteri. Karena di mana bisa dibilang di sini relnya itu hanya satu rel kereta api saja. Namun entah kenapa bisa dua kereta api yang berpapasan di jalur ini. Oke kita bisa lihat. Oke pemirsa genjir misteri. Ini kita bisa lihat masih banyak ya. Ada serpihan-serpihan dari bekas kecelakaan kemarin. Dalam tempat ini minyak aja. Yang bisa bisa lihat, kalau masalahязan. Ada telah bekerja untuk mencari kata-kata benрах-kata Indonesia. Dan selamat menikmati Head Forte yang di depan kemarin datang. ノ hai 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 hari kita lihat beberapa hai 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 di hari Jumat tanggal 5 Januari 2012 ini merupakan bagian dekupan dari kereta api yang mengalami kecelakaan dimana yang dengan adanya kesalahan ini memiliki empat korban jiwa di kecelakaan teman-teman di sini juga pasang tiga tekape ini sebelumnya sudah dilakukan uji coba kembali untuk jalan-jalan rel yang akan digunakan nanti agar bisa digunakan kembali di situasi terakhir saat ini mungkin akan ada misteri apa sih di di tekape ini bisa kita lihat lagi teman-teman yang bisa lihat bisa di dalam videonya bahwa tekape ini sangat berkemaruh juga dengan adanya kesalahan ini atau menitir dari kesalahan yang belum diketahui terima kasih terima kasih